Astaga! Siaping dan yang lainnya terbang di udara, melewati pegunungan, sungai, gurun, dataran, dan sebagainya. Setelah terbang selama 4 jam, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Sumber energi dunia ini terletak di gurun yang tak berbatas. Itu seperti matahari yang terletak di seberang gurun. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan panas yang menyengat, menyebabkan tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di tempat ini. Sumber dunia yang sangat kuat Siaping melihat dari jauh dan menyadari bahwa sumber dari dunia berskala besar ini terlalu besar. Itu 10.000 kali lebih besar dari dunia durian. Ini benar-benar matahari. Ia berdiri di dataran, memancarkan gelombang yang sepertinya merusak ruang. Panas yang mengerikan terpancar darinya seolah-olah akan menghanguskan area ini. Jika orang biasa mencoba mendekat, mereka akan terbakar menjadi abu bahkan sebelum mereka bisa mencapai jarak beberapa kilometer. Benar, ini sumber dunianya. Ayo kita segera tangkap. Sing Yong Ming dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka tidak sabar dan bergegas masuk. Tapi begitu dia masuk, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan gelombang energi yang besar bergetar. Monster-monster mengerikan muncul, berjumlah jutaan, dan mereka menyerang ke segala arah. Terlebih lagi, setiap monster sangat kuat. Mereka setidaknya berada di alam transendensi. Beberapa bahkan berada di alam kesengsaraan petir. Jumlah mereka tidak ada habisnya, meliputi pegunungan dan dataran. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini dunia baru? Seharusnya tidak ada makhluk hidup di sini. Mengapa ada monster di sini? Seseorang dari Starlight Rache bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ini adalah dunia berskala besar. Sumber dunia begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ia sudah memiliki kesadaran yang lemah dan secara naluriah dapat merasakan bahaya. Sing Yong Ping berkata dengan sungguh-sungguh, monster-monster ini sebenarnya adalah penjaga yang diciptakan oleh sumber dunia. Mereka dipadatkan dari energi yang sangat besar untuk menghentikan penjajah. Untungnya, dunia berskala besar ini baru saja lahir. Jika terus berkembang, saya khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya kecuali seorang sage mengambil tindakan secara pribadi. Sing Rong Mu dan yang lainnya mengangguk. Karena para penjaga inilah mereka menghalangi jalan mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah lama menyempurnakan sumber dunia. Mengapa mereka meminta bala bantuan? Faktanya, bala bantuan tersebut tidak hanya untuk menghadapi ras Radiant Moon dan ras Matahari Agung. Mereka juga harus menghadapi penjaga kuat yang diciptakan oleh sumber dunia. Tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin sekelompok penjaga bisa menghentikan jejak suku cahaya bintang? Matilah kalian semua. Sing Yi Liang berteriak dan memerintahkan anggota Starlight Rache untuk menyerang. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, para anggota Starlight Rache ini mengeluarkan teknik bawaan mereka satu demi satu. Dari dalam tubuh mereka, sejumlah besar energi astral dingin menyembur keluar, seolah membekukan segalanya. Sinar cahaya bintang meletus satu demi satu. Cahaya bintang ini tampak sangat indah. Bintang-bintangnya cemerlang, tapi mengandung niat membunuh tanpa batas yang bisa menembus segalanya. Bang-bang-bang. Seketika, tubuh satu juta monster di depan mereka langsung tertusuk cahaya bintang, terkoyak dan terkoyak-koyak. Seluruh tanah juga diledakan dengan kawah yang menakjubkan. Monster-monster ini langsung berubah menjadi bola energi dan menghilang dari dunia. Siaping mengusap dagunya. Kelompok orang-orang dari Starlight Rache yang berasal dari zona mistik ini memang luar biasa. Mereka dilahirkan untuk menjadi anak bintang dan mampu menyerap energi bintang. Hampir mustahil bagi manusia biasa yang berkultivasi pada level yang sama untuk mengalahkan mereka. Mungkin diperlukan setidaknya lima atau enam orang untuk bekerja sama. Gemuru gelombang-gelombang. Banyak prajurit dari Starlight Rache yang maju ke depan. Sepanjang jalan, monster energi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengerumuni. Ada jutaan jumlahnya, tapi semuanya sia-sia. Sinar cahaya bintang meledak dan segera berubah menjadi debu. Tanah juga terguncang hingga runtuh. Retakan yang mengejutkan muncul. Siaping juga memiliki momen senggang yang langka. Dia tidak perlu melakukan apapun dan terus maju. Setelah dua jam penuh, mereka akhirnya mendekati asal mula dunia dan sampai di area inti. Semua orang bisa merasakan panas luar biasa yang datang dari asal mula dunia. Itu hampir memanggangnya. Pada saat yang sama, panas ini sepertinya mengandung vitalitas yang tak terbatas, yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merasa luka dalam mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kami di sini. Kami akhirnya mencapai asal mula dunia. Haha, selama kita menyempurnakan asal-usul dunia ini, dunia besar ini akan menjadi milik kita, Starlight Rache. Saat kita berhasil, kita pasti akan mendapat pahala yang besar. Tidak masalah bagi kita untuk menjadi bangsawan. Tapi kenapa aku tidak melihat sosok ras bulan bercahaya dan ras matahari agung? Apakah mereka sudah menghilang? Siapa yang peduli? Ku rasa kita sudah sampai sebelum bala bantuan mereka. Banyak prajurit dari Starlight Rache sangat bersemangat. Melihat asal-usul dunia yang sangat besar dan tak terbatas, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Selama mereka berhasil menyempurnakan asal-usul dunia ini, masing-masing dari mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Mereka juga akan dipromosikan dalam Starlight Rache, yang akan memberi mereka keuntungan tanpa akhir. Saudara Laki-Laki Saat ini, Dumbo Gaya sepertinya juga sudah merasakan keberadaan asal mula dunia. Suaranya datang dari luar angkasa Mountain River Pearl. Dia sangat ingin melahap asal-usul dunia ini. Dia bisa merasakan bahwa selama dia melahap asal mula dunia ini, dia akan mampu menutupi semua kekurangan di tubuhnya. Dia akan segera naik ke tingkat keabadian dan mencapai transendensi sejati. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat apakah ada musuh lain. Siaping mengirim pesan telepati untuk menenangkan Dumbo yang gelisah. Dia ingin terus mengamati situasi dan bergerak setelah melihat semua musuh dengan jelas. Kalau tidak, jika dia disergap oleh beberapa musuh, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ayo pergi. Sing Yong Ming dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka segera memberi perintah. Banyak prajurit dari Starlight Rache mendekati asal mula dunia. Mereka berencana membentuk formasi dan mengintegrasikan jimat Starlight Rache untuk menyempurnakan dunia berskala besar ini. Penyempurnaan dunia berskala kecil hanya membutuhkan satu jimat tingkat bijak. Namun, hal itu berbeda untuk dunia berskala besar. Asal usulnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan dunia berskala kecil. Jimat kelas satu bijak tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Untuk itu diperlukan banyak formasi terbatas dan 18 ribu jimat tingkat bijak yang akan memakan waktu tiga hari tiga malam untuk menyempurnakannya dengan sukses. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memperjuangkan dunia berskala besar setiap saat. Namun, pada saat ini, ketika para prajurit dari Starlight Rache mengambil satu langkah lebih dekat ke asal mula dunia, gelombang energi hitam melonjak dari kedalaman dunia. Itu menutupi langit dan menutupi tanah. Area dalam radius miliaran kilometer berubah menjadi area gelap tanpa batas. Tampaknya pada saat ini, kabut hitam telah menyelimuti kehampaan, mengisolasi setiap sudut dan menutup kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Sialan, kita disergap. Itu pasti hasil karya ras bulan bercahaya atau ras matahari agung. Mereka telah tiba sejak lama dan membentuk formasi untuk menunggu kita. 2012. Gemuruh Gelombang-Gelombang Dalam sekejap, 10 juta kilometer di sekitarnya dipenuhi dengan gas hitam yang tak terbatas. Di langit, delapan prasasti besar muncul. Setiap prasasti itu seperti gunung setinggi ribuan meter, melayang di udara. Prasasti itu diukir dengan kata-kata yang tampak seperti kitab suci tertinggi. Empat dari prasasti tersebut mengandung energi yin misterius dan memancarkan rasa dingin yang ekstrim yang sepertinya membekukan segalanya. Empat prasasti lainnya mengandung energi yang murni yang sangat murni. Mereka seperti matahari yang mampu membakar segalanya. Kedua energi tersebut bertolak belakang, namun sangat harmonis seolah-olah yin dan yang berada dalam satu kesatuan. Mereka lembut dan tidak bisa dihancurkan, membentuk sangkar luar angkasa yang besar. Itu adalah senjata suci tingkat rendah. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan bahwa delapan prasasti itu semuanya adalah senjata suci tingkat rendah. Terlebih lagi, setiap prasasti memiliki aura yang sangat kuat seolah-olah mereka dapat menembus senjata suci kelas menengah kapan saja. Formasi yang dibentuk oleh delapan senjata suci tingkat rendah benar-benar menghancurkan bumi. Itu menciptakan penjara besar yang bahkan ahli alam kesengsaraan guntur bisa melupakannya untuk melarikan diri. Sialan, itu adalah prasasti penyegel setan bulan mistik dan prasasti penyegel setan matahari merah. Ekspresi Xing Yang Ming berubah drastis. Dia jelas mengenali delapan prasasti itu. Ini adalah senjata suci yang kuat dari ras bulan bersinar dan ras matahari agung. Itu adalah harta karun mengerikan yang digunakan untuk menekan iblis di jurang maut. Setelah dipasang, itu dapat menyegel langit dan mengunci bumi, membekukan ruang, dan isolasi segalanya. Hanya Sage yang bisa melarikan diri. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka akan menemukan harta ajaib yang begitu kuat. Saya bisa mengerti jika hanya ada empat prasasti batu. Tapi sekarang, ada delapan prasasti. Apa yang terjadi? Apakah perlombaan matahari agung dan perlombaan bulan bercahaya bekerja sama untuk menghadapi perlombaan cahaya bintang? Xing Yi Liang tiba-tiba teringat akan kebenaran yang mengerikan. Jika perlombaan bulan bersinar dan perlombaan matahari agung benar-benar bekerja sama, perlombaan cahaya bintang kali ini akan hancur. Banyak prajurit dari Starlight Rache juga memikirkan hal ini. Jika kedua ras tidak bekerja sama, tidak mungkin membuat dua formasi sekaligus untuk menjebak mereka. Haha, kalian pintar dan tidak putus asa. Kalian menebak bahwa ras matahari agung dan ras bulan bersinar bekerja sama. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah tawa nyaring yang dipenuhi rasa bangga. Namun, suara ini terdengar dari segala arah. Tidak ada yang tahu dari mana suara ini berasal. Seolah seluruh ruang gelap dipenuhi dengan suaranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ras bulan bersinar dan ras matahari terang adalah musuh bebuyutan? Mengapa kalian berdua bekerja sama? Xing Yong Ming tidak bisa mempercayainya. Hanya ada kepentingan abadi di dunia ini. Tidak ada musuh abadi. Untuk memperjuangkan dunia yang besar ini, kedua ras kita secara alami akan mengesampingkan prasangka dan pertikaian darah mereka. Suara lain terdengar, dan sepertinya itu adalah pemimpin dari Redien Munrace. Ini adalah wilayah normal, wilayah ras manusia, ras iblis, dan ras puncak lainnya. Jika ketiga ras kita bertarung, kita tidak akan dapat menentukan pemenang dalam waktu singkat, dan gelombang kejut dari pertempuran itu mungkin menarik perhatian ras lain. Pada saat itu, dunia besar ini mungkin bukan milik kita. Untuk mencegah ras lain bersaing memperebutkan dunia ini, Redien Munrace telah memutuskan untuk bergandengan tangan dengan Glorious Sunrace untuk melenyapkan Starlight Race. Ia menyatakan rencana dan tujuannya dengan jelas, menyatakan bahwa untuk sepenuhnya mendapatkan dunia besar ini, ia bersedia untuk sementara waktu meninggalkan prasangkanya dan bergandengan tangan dengan musuh. Meski sempat terjadi pertikaian berdarah, namun manfaatnya terlalu besar, dan mereka rela melepaskannya. Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan Starlight Race? Tidak bisakah ketiga ras itu bekerja sama? Sing Yong Ming berkata dengan enggan. Meskipun dunia ini sangat besar, namun juga sangat kecil. Cukup untuk menampung dua balapan. Tidak perlu muncul balapan ketiga. Suara itu terdengar lagi. Jelas sekali bahwa jika satu ras lagi ingin berbagi dunia ini, mereka harus menyerahkan lebih banyak manfaat. Namun, jika hanya ada dua balapan, mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Jelas sekali, Starlight Race telah dikeluarkan dari daftar pesaing. Berengsek. Para prajurit dari Starlight Race sangat tidak rela, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak mengira ras matahari agung dan ras bulan bersinar akan bergandengan tangan dan membuat jebakan seperti itu untuk mereka. Tampaknya kali ini mereka dikutuk. Apakah menurutmu kedua ras bisa membunuh kita dengan bergandengan tangan? Aku akan jujur padamu. Bahkan jika kamu benar-benar bisa melakukannya, kamu akan menderita kerugian besar dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, kata Sing Yong Ming sengit. Haha, idiot. Seorang pemimpin dari Glorious Sun Race tertawa keras. Apakah kamu pikir aku tidak tahu latar belakangmu, Sing Yong Ming? Kamu memiliki artefak suci tingkat rendah, pedang hukuman bintang, kan? Dengan artefak suci tingkat rendah ini, kamu sangat sombong. Sayangnya, kami memiliki total delapan artefak suci tingkat rendah dan delapan Demon Sealing Steles. Bahkan jika ada miliaran iblis jahat di sini, mereka akan dengan mudah ditekan. Kalian bukan apa-apa. Suara mendesing gelombang. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Glorious Sun Race sepertinya bergerak. Seketika, keempat tablet penyegel setan matahari merah bergetar dan melepaskan cahaya tak berujung seperti matahari. Dalam sekejap, sinar cahaya merah keluar dari kedalaman kehampaan. Mereka mengandung niat membunuh yang mengerikan dan panas yang mengerikan, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya. Terlebih lagi, ada ribuan lampu merah dan menutupi langit dan bumi. Mereka mengalir deras seperti tetesan air hujan dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tablet penyegel setan bulan mistik, tekan setan. Pemimpin dari Radian Moon Race juga mengambil tindakan. Empat loh batu lainnya bergetar dan mengeluarkan cahaya perak encer. Seperti air raksa yang mengalir, sejumlah besar cahaya bulan turun. Segera, puluhan juta kilometer di sekitarnya tampak dipenuhi aura gelap yang menakutkan. Itu membekukan segalanya, dan tanah dikejauhan dengan cepat membeku dengan kecepatan yang terlihat. Batu-batu besar dan bahkan gunung-gunung dikejauhan membeku menjadi pahatan es. Delapan loh batu bergetar pada saat yang sama, dan seluruh formasi susunan membentuk penjara spasial absolut. Itu sangat kokoh, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara spasial ini. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Delapan artefak suci tingkat rendah. Bagaimana kita bisa memblokirnya? Ini adalah artefak suci yang menakutkan dan telah membunuh banyak iblis dari jurang maut. Kita tidak bisa memblokirnya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu kematian sekarang? Banyak pejuang dari Radian Moon Rache yang putus asa. Mereka tidak berdaya dan tidak berdaya. Menghadapi kekuatan absolut yang datang dari segala arah, mereka merasa sangat lemah, seperti semut yang akan tenggelam hidup-hidup dalam banjir. Sing Yong Ming dan yang lainnya juga memiliki wajah pucat. Mereka mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak mau mati dalam konspirasi Ras Radian Moon dan Ras Matahari Agung. Bahkan jika mereka mati, mereka harus memberitahu mereka betapa kuatnya Ras Radian Moon. 2013. Sing Woody. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba memblokir serangan delapan artefak suci tingkat rendah sendirian? Apakah kamu bercanda? Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia melakukan itu. Sing Yong Ming dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Sing Woody akan mengambil inisiatif menyerang saat ini. Apalagi dia sendirian. Mereka merasa anak ini gila dan mencari kematiannya sendiri. Ledakan. Xia Ping tidak mengatakan apapun. Gelombang ki primordial yang kuat segera keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk idola Dharma Universal. Awalnya adalah idola bintang Dharma, tetapi setelah mengolah buku bintang Yin Yang, ia juga berevolusi. Proyeksi langit dan bumi ini juga mengalami evolusi, dengan cepat berubah menjadi sebuah buku yang sangat besar, mendalam, dan tak terukur. Itu berkelap-kelip dengan bintik cahaya bintang, berisi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hulala gelombang. Sambil berpikir, buku yang menyerupai gunung itu mulai bergerak. Dengan suara gemerisik, halaman demi halaman dibuka, dan 38 ribu bintang terbang pada saat yang bersamaan. 38 ribu bintang ini melepaskan cahaya tak berujung pada saat yang bersamaan. Pancaran cahaya biru menembus kegelapan dan menerangi sekeliling. Seolah-olah saat itu siang hari dalam radius jutaan kilometer. Dalam sekejap, di bawah kendali buku bintang Yin Yang, 38 ribu bintang meledak. Mereka berputar dan dipenuhi dengan kekuatan bintang yang padat, seolah-olah mereka telah berubah menjadi galaksi yang sangat besar. Bang-bang-bang. Galaksi ini hancur berkeping-keping. Sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya di udara dan aura Yin misterius di langit semuanya hancur. Seolah-olah dunia sedang runtuh. Gelombang dahsyat meletus dan menyapu ke segala arah. Jauh di dalam kehampaan, ruang angkasa meledak inci demi inci, dan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Wilayah dalam radius jutaan kilometer rata dengan tanah. Bahkan delapan batu nisan penyegel iblis pun terlempar. Ruang formasi penyegelan iblis sepertinya berada di ambang kehancuran. Retakan yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di penghalang spasial di kedalaman kehampaan, dan suara retakan bisa terdengar. Para prajurit dari Ras Bulan Bercahaya dan Ras Matahari Agung yang bersembunyi di kedalaman kehampaan juga tidak dapat menahan gelombang kekuatan. Mereka dikirim terbang dan muncul di depan para prajurit Starlight Rache. Tidak mungkin. Dia benar-benar mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari tablet penyegel setan matahari merah dan tablet penyegel setan bulan gelap. Itu adalah gabungan kekuatan dari delapan artefak suci kualitas rendah. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Belum lagi, dia menggunakan tangan kosongnya. Pemimpin klan Matahari Agung tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sungguh tak terbayangkan. Menurut pemahamannya, ketika delapan senjata suci tingkat rendah diaktifkan pada saat yang sama, para prajurit suku cahaya bintang akan langsung dilenyapkan dan diubah menjadi abu. Namun, apa yang terjadi? Tiba-tiba, sosok yang tak terkalahkan muncul. Hanya dengan satu gerakan, delapan batu nisan penyegel iblis berada di ambang kehancuran. Bahkan sangkar spasial berada di ambang kehancuran. Retakan spasial telah muncul. Ini adalah teknik rahasia tertinggi suku cahaya bintang, Kitab Suci Bintang Yin Yang. Pemimpin Radian Moon Rache mengakui kemampuan seni bela diri yang digunakan Xiaoping. Namun, dia sangat terkejut. Tetapi ada banyak pejuang dari ras cahaya bintang yang telah berhasil mengembangkan teknik rahasia ini. Mengapa kekuatan anak ini begitu besar? Bukankah buku bintang itu terlalu kuat? Buku itu sebenarnya dapat berisi 38 ribu bintang. Bisakah tubuhnya menahannya? Sejujurnya, secara teoritis, Kitab Suci Bintang Yin Yang dapat berisi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun masalahnya adalah bahkan para penggarap pun mungkin tidak mampu menahan kekuatan begitu banyak bintang. Itu seperti Sing Yong Ming. Bukannya dia tidak ingin meningkatkan kekuatan bintang-bintang dalam Kitab Suci Yin Yang Bintang Tak Terbatas Miliknya. Masalahnya adalah 1800 bintang sudah menjadi batasnya. Jika dia terus meningkatkannya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali. Seluruh buku mungkin runtuh dan berubah menjadi bola energi. Bahkan mungkin menjadi bumerang baginya dan dia akan terluka parah. Dari mana asal anak ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah ada ahli menakutkan yang tersembunyi di antara Starlight Rache? Dari mana dia datang? Pemimpin Radiance Sun Rache memasang ekspresi serius. Dia merasa segala sesuatunya melampaui ekspektasinya. Dia tidak menyangka Starlight Rache menyembunyikan ahli mengerikan seperti itu. Masalahnya adalah dia berpikir bahwa dia telah sepenuhnya memahami informasi tentang Starlight Rache, sejauh dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Namun, dia belum pernah melihat prajurit Starlight Rache ini sebelumnya. Bahkan banyak jenius terkenal dari Starlight Rache tidak dapat menandingi orang ini. Jika dia jenius dalam Starlight Rache, dia seharusnya sudah terkenal sejak lama. Tidak mungkin prajurit Starlight Rache sekuat itu tidak dikenal. Haha, ras Radiance Sun dan Radiance Moon yang bodoh. Saat ini, melihat pemandangan ini, Sing Yong Ming sangat bangga. Kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan memasang jebakan, tapi bagaimana kamu tahu kekuatan dari Starlight Rache? Itu hanya delapan alat suci tingkat rendah. Salah satu ahli ras saya dapat mengatasinya. Semua yang telah Anda lakukan tidak ada gunanya. Melihat bahwa Xiaoping dengan mudah memblokir kekuatan delapan batu nisan penyegel iblis sementara dia sendiri tidak terluka, dia segera menjadi sombong. Seolah-olah dia mendapat pujian atas masalah ini. Prajurit Starlight Rache lainnya juga sangat gembira. Untungnya, mereka telah bertemu dengan petualang alam semesta Starlight Rache yang kuat kali ini. Kalau tidak, hidup mereka akan terhenti. Bahkan prajurit Starlight Rache yang telah dikalahkan oleh Xiaoping sebelumnya merasakan hal yang sama. Dengan ahli kuat yang melindungi mereka, mereka langsung merasa sangat aman. Arogan. Mendengar ini, pemimpin Radiance Sun Rache sangat marah. Kamu ingin bertarung melawan delapan alat suci tingkat rendah sendirian. Kamu hanya melamun. Tadi, aku hanya ceroboh, dan kalian menemukan celah. Juga, kekuatan barusan bukanlah kekuatan penuh dari batu nisan penyegel iblis. Anda hanya memblokir satu serangan, dan anda sudah sangat bangga. Jangan meremehkanku. Itu benar. Di bawah kekuatan batu nisan penyegel setan matahari merah dan batu nisan penyegel setan bulan mistik, bahkan jika kamu adalah anak ajaib yang tak tertandingi, kamu hanya bisa mati di tempat ini. Kemenangan akan menjadi milik Ras Radiant Moon. Pemimpin Ras Radiant Moon juga marah. Dia tidak bisa mentolerir Radiant Moon Rache dipandang rendah seperti ini. Ini sudah terkait dengan martabat Ras Radiant Moon, dan dia pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bodoh! Apa menurutmu aku masih memberimu kesempatan untuk menyerang? Hancurkan! Dalam sekejap, ketika para pemimpin kedua Ras sedang berbicara, siaping mulai bergerak. Dia menangkap peluang dan pembukaan pada saat itu juga, dan buku bintang tak terbatas muncul di tubuhnya lagi. Segera, 38 ribu bintang bergetar dan melepaskan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Tampaknya menerangi sepenuhnya area gelap ini, tanpa titik buta. Setiap orang tidak dapat menahan cahaya yang begitu kuat dan menutup mata mereka satu demi satu. Cahaya bintang seperti itu bahkan dapat merusak indera ketuhanan. Mereka semua merasa seolah-olah menjadi buta saat ini, tidak dapat melihat atau merasakan apapun. Kuas Reinkarnasi 2014 Bang! Hanya dengan satu pukulan, ketajaman mengerikan dari kuas reinkarnasi meletus. Itu tak terkalahkan dan seluruh ruang sangkar terbelah seolah-olah telah terkoyak oleh pedang. Penghalang spasial transparan itu juga pecah seperti kaca. Suara retakan terdengar saat fragment spasial terus berjatuhan. Seluruh formasi benar-benar runtuh begitu saja. Itu benar-benar terkoyak. Pada saat yang sama, delapan batu nisan penyegel iblis terlempar oleh Ki yang menakutkan dan tidak dapat lagi mempertahankan matriksnya. Seluruh dunia kembali ke dunia yang jernih di mana tidak ada yang bisa menghalanginya. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari ras Radiant Moon dan ras Matahari Agung tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Hanya dengan satu serangan, matriks pembatas yang telah mereka buat dengan susah payah telah terkoyak. Kita harus tahu bahwa ini adalah matriks yang dibuat oleh delapan artefak suci tingkat rendah. Bahkan miliaran setan dapat dengan mudah ditindas dan tidak dapat ditembus. Itu dikenal sebagai penjara yang tidak bisa dipecahkan. Tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Hanya satu serangan saja yang telah menghancurkan formasi ini menjadi beberapa bagian. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Bukankah ini terlalu berlebihan? Seperti yang diharapkan dari kakak Woody. Kamu sangat kuat. Sing Yong Ming dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mengira mereka pasti sudah mati. Bagaimanapun, ini adalah jebakan fatal yang dibuat oleh Radiant Moon Rache dan Glorious Sun Rache. Selain itu, delapan artefak suci tingkat rendah digunakan pada saat yang bersamaan. Bagaimana mereka bisa menahannya? Namun, mereka tidak menyangka bahwa siaping akan mampu menghancurkan formasi aray pembatasan sendirian dalam waktu sesingkat itu, menghancurkan sangkar. Dengan cara ini, mereka dapat melarikan diri kapan saja. Harta Dharma yang bagus. Semuanya milikku. Siaping melambaikan tangannya. Segera, batu nisan penyegel setan matahari merah dan batu nisan penyegel setan bulan mistik yang melayang di udara tersedot ke tangannya dan dipenjarakan oleh matriks pembatasnya. Segera, delapan batu nisan penyegel iblis berjuang tanpa henti, mencoba melepaskan diri dari tangan siaping. Ia merasa artefak suci tersebut sangat cocok untuknya. Jika dia bisa merebutnya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Apalagi ini juga untuk menghukum kedua ras yang menyerangnya. Hukuman kecil adalah peringatan besar dan dia perlu memberikan kompensasi kepada mereka. Hentikan. Ini adalah artefak suci dari Radiant Moon Rache. Beraninya kamu merebutnya. Pelacur terkutup dari klan cahaya bintang. Jika kamu berani merampas artefak suci klanku, klan matahari agungku tidak akan pernah melepaskanmu. Lepaskan tangan kotormu sekarang juga. Ini artefak suci klanku. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Ketika para pemimpin ras Radiant Moon dan ras matahari agung melihat ini, mereka terkejut sekaligus marah. Mereka merasa seolah-olah hati mereka telah direbut oleh seseorang. Ini adalah senjata suci ras mereka dan sangat berharga. Mereka hanya bisa meminjamkannya karena ingin berjuang demi dunia yang besar ini. Jika mereka kehilangan artefak suci ini, mereka akan dihukum berat ketika kembali ke klan mereka. Pada saat itu, meskipun mereka tidak dieksekusi, mereka akan dipenjara sebagai penjahat setidaknya selama beberapa ribu tahun. Bagaimana mereka bisa tahan membayangkan senjata suci mereka dirampas? Kamu masih ingin berjuang? Mati! Tanpa menunggu kedua balapan bergerak, Siaping segera menuangkan api infernal Golden Crow di tubuhnya ke dalam Demon Sealing Tom Stoness. Dalam sekejap, api besar mengelilingi delapan batu nisan penyegel iblis. Kecelakaan gelombang-gelombang. Dalam sekejap, roh artefak di dalam delapan batu nisan penyegel iblis mengeluarkan jeritan mengerikan. Pada saat yang sama, hubungan mental mereka dengan para pemimpin kedua ras segera terputus, dan mereka terbakar habis. Ah! Segera, pemimpin kedua ras itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Hubungan mental mereka dengan senjata suci terputus, dan mereka segera mendapat serangan balik yang parah. Mereka langsung batuk darah, pikiran mereka terluka, dan pernapasan mereka lemah. Setelah beberapa nafas, delapan batu nisan penyegel iblis berhenti meronta. Jelas, mereka takut dengan cara Siaping. Jika mereka terus terbakar, pikiran mereka akan terbakar habis. Hasilnya, Siaping dengan mudah menyempurnakan delapan batu nisan penyegel setan dan menjadi tuan mereka. Kecil, kecil, kecil. Sambil berpikir, Siaping mengendalikan delapan batu nisan penyegel setan yang bahkan lebih tinggi dari gunung dengan cepat menyusut menjadi seukuran manik-manik kaca, tergeletak dengan patuh di telapak tangannya. Starlight Rache, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Melihat hal ini, para pemimpin ras matahari agung dan ras bulan bersinar sangat marah hingga mereka batuk darah lagi. Mereka tahu bahwa delapan senjata suci neraka bukan lagi milik mereka. Pelacur ini dengan paksa merenggut istri cantik mereka di depan mereka. Ini adalah penghinaan besar yang tidak bisa dihilangkan. Melayanimu dengan benar. Melihat penampilan keduanya yang menyedihkan, Sing Yong Ming merasa sombong. Meskipun senjata sucinya juga diambil oleh Xia Ping, itu tidak menghentikannya untuk memukul keduanya ketika mereka jatuh dan mengejek mereka. Bagaimanapun juga, kedua ras ini telah bergandengan tangan untuk membuat jebakan untuk membunuh mereka semua dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Sekarang mereka telah kehilangan beberapa senjata suci, itu sudah terlalu mudah bagi mereka. Klan Radiant Moon yang bodoh dan klan Radiant Sun. Ini adalah hasil dari menyinggung klan cahaya bintang kami. Sebelumnya, kalian bertingkah sangat tinggi dan perkasa. Sekarang, kedelapan artefaksin tingkat rendah kalian telah direnggut oleh kami. Aku, aku ingin melihat bagaimana kalian bisa terus bertindak sombong. Ayo, keluarkan artefaksin kalian untuk dipamerkan. Sing Yong Ping dan yang lainnya sangat senang. Xia Ping telah membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Kedua ras ini sangat arogan sekarang, ingin menangkap mereka semua dalam satu gerakan hanya dengan delapan senjata suci neraka. Mereka sangat ketakutan. Sekarang mereka akhirnya berada di atas angin, tidak ada alasan untuk tidak memukul mereka ketika mereka sedang terpuruk. Prajurit dari ras matahari agung dan ras bulan bercahaya, dengarkan. Serang bersama-sama dan bunuh ras cahaya bintang yang tercela ini. Robek dia hingga berkeping-keping. Kita harus mengambil kembali senjata suci itu. Itu adalah senjata suci ras kita dan kita bisa, jangan sampai kehilangan mereka. Kalau tidak, kita semua akan berada dalam masalah besar. Pemimpin ras Radiant Moon berteriak dengan ekspresi seram saat dia memberi perintah. Ribuan prajurit dari Radiant Moon Rache dan Glorious Sun Rache di belakangnya menggigil. Mereka juga mengetahui betapa parahnya masalah ini. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan energi asal dunia ini, mereka tidak bisa kehilangan senjata sucinya. Jangan cemas. Tiba-tiba, siapin melambaikan tangannya dan menatap kekejauhan. Aku tahu betul bahwa kalian ingin merebut kembali artefak suci itu. Namun, sebelum kita menghadapinya, kita harus berurusan dengan beberapa tikus terlebih dahulu. Kalau tidak, kita semua mungkin akan musnah. Apa? Mendengar ini, para prajurit dari ras bulan bersinar dan ras matahari agung terkejut dan saling berpandangan. Mungkinkah ada kekuatan lain yang menyergap di sini? Tetapi ketika mereka mengamati sekeliling dengan indera ketuhanan mereka, mereka tidak menemukan aura apapun. Kedua pemimpin itu mencibir. Saat mereka hendak mengejek siaping karena berpura-pura misterius dan menipu, siaping tiba-tiba bergerak. Menarik. Kalian masih belum keluar. Apa menurutmu kemampuan penyembunyianmu tidak ada bandingannya di dunia dan tidak ada yang bisa menemukanmu. Keluarlah sekarang. 2015. Dong. Dalam sekejap, suara yang menggemparkan bumi datang dari kehampaan yang kosong. Seolah-olah sebuah kereta menabrak gunung, menimbulkan percikan api yang menyelaukan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Detik berikutnya, kerumunan orang muncul di kehampaan. Semuanya memegang harta karun yang kuat di tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka tidak menyangka akan benar-benar ditemukan. Bagaimanapun juga, mereka telah menggunakan Voidbot, artefak suci kelas menengah yang bisa bersembunyi di kedalaman kehampaan. Itu tidak terlihat dan tidak mengeluarkan aura apapun. Seharusnya mereka tidak ketahuan. Namun kini, dia telah benar-benar ditemukan, dan posisinya telah diketahui secara akurat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Xiaoping memiliki mata neraka gagak emas. Matanya bisa melihat semua ilusi di dunia. Bahkan jika mereka bersembunyi di kedalaman kehampaan, mereka tidak bisa bersembunyi dari matanya. Sialan, benar-benar ada musuh yang sedang menyergap di dekat sini. Manusia, mereka adalah manusia. B. Star, mengapa manusia muncul di tempat ini? Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari ada oriole di belakang. Mungkinkah selama ini manusia menjadi oriole? Mereka ingin melihat kita dan Starlight Rache saling terluka sebelum mereka bergerak. Jahat, manusia terlalu jahat. Mustahil, kapan manusia muncul di dunia yang luas ini? Mengapa kita belum menemukannya? Para pejuang dari ras matahari agung dan ras bulan bercahaya tercengang. Mereka mengira Siaping hanya main-main. Mereka tidak menyangka apa yang dikatakannya itu benar. Ada musuh yang sedang menyergap di dekatnya dan mereka belum menemukannya. Saat memikirkan hal ini, rasa dingin merambat di punggung mereka. Jika Siaping tidak menunjukkan hal ini, ketika mereka puas mengurus Starlight Rache, manusia akan tiba-tiba muncul dan memberi mereka pukulan fatal. Kemudian, perlombaan bulan bercahaya dan perlombaan matahari agung akan selesai sepenuhnya. Mereka akan mengikuti jejak Starlight Rache dan mati tanpa tempat pemakaman. Ini. Perlombaan cahaya bintang juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada manusia yang menyergap di sini. Mereka tidak tahu kapan manusia menemukan dunia yang luas ini. Dan sekelompok tikus, apakah kamu tidak mau keluar? Siaping melambaikan tangannya, dan kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, membombardir arah barat laut. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, ruang berputar dan riak tak berujung muncul di kehampaan. Tiba-tiba, sekelompok sosok yang padat terlihat. Mereka memancarkan aura iblis yang menakutkan dan membubung ke langit. Iblis. Perlombaan cahaya bintang, perlombaan bulan bersinar, dan perlombaan matahari agung segera menyadari bahwa mereka adalah Raja Iblis dari ras iblis. Jumlahnya ada puluhan ribu. Rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak menyangka akan ada lebih dari sepuluh ribu Raja Iblis yang sedang menyergap di dekatnya. F. Chuck, kelompok bajingan tua yang licik ini. Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sepanjang hari, dan mereka hanya tahu cara menyergap orang lain dalam kegelapan. Mereka tidak tahu malu, apakah mereka masih bisa dianggap sebagai balapan puncak. Dia tidak memiliki rasa kemurahan hati dan hanya tahu bagaimana berkomplot melawan orang lain. Dia sangat tidak tahu malu. Itu benar. Kami menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari ras iblis, teknik rahasia kekosongan bayangan tanpa batas untuk sepenuhnya menyembunyikan sosok kami. Kami berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke dalam kehampaan tanpa mengeluarkan suara. Aku tidak menyangka kamu akan mampu untuk menemukan kita bahkan dengan itu. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari Starlight Rache of the Mystic Zones. Tampaknya aku tidak akan bisa berkomplot melawanmu. Kata pemimpin Raja Iblis. Sayang sekali. Awalnya saya ingin menunggu tiga balapan bertarung sampai mati dan kedua belah pihak menderita, lalu memetik keuntungan. Saya tidak menyangka akan gagal. Ini salah perhitungan di pihak saya. Orang yang berbicara adalah kenalan lama Xia Ping, Su Chang dari tanah Suci Taichu. Xia Ping pernah bertemu dengannya di peta penciptaan surga. Kali ini, dia secara pribadi memimpin sekelompok lebih dari 10 ribu ahli manusia. F. Chug. Mereka benar-benar ingin berkomplot melawan kita. Pelacur tak tahu malu ini. Wajah dari Starlight Rache, Radiant Moon Rache, dan Glorious Sun Rache sangat jelek. Hal ini terjadi di luar imajinasi mereka. Mereka mengira operasi mereka sangat mudah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah terkena musuh. Bagaimana kamu bisa menemukan dunia besar ini? Saya ingat kami tidak membeberkan informasi apapun. Mengapa kamu ada di sini? Sing Yong Ming sangat bingung. Yang lainnya juga sangat bingung. Mereka tidak percaya ada pengkhianat di antara mereka. Idiot. Apa menurutmu ini zona mistik? Ini adalah wilayah umat manusia. Ada jebakan di mana-mana. Anda bertindak dengan meriah dan begitu banyak ahli berangkat. Apakah Anda benar-benar mengira keberadaan Anda disembunyikan? Mendengar ini, Su Chang langsung tertawa. Kamu tidak tahu kalau umat manusia kami sudah lama memperhatikan gerak-gerikmu. Tentu saja kami tidak akan melewatkannya. Kami mengirimkan orang untuk mengikutimu, dan sebagai hasilnya, kami mengetahui berita ini. Kemudian, kami segera mengirimkan bala bantuan. Dia dengan jelas memberitahu ketiga ras tersebut bahwa inilah kekuatan jaringan intelijen umat manusia. Faktanya, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, jadi tidak ada yang disembunyikan. Benar, hal semacam ini tidak bisa disembunyikan dari ras iblis. Pemimpin Raja Iblis itu juga mengangguk. Mereka juga telah mengirimkan ahli untuk menyelidiki dan mengikuti balapan dari zona mistik ini. Mereka pasti tidak akan gegabuh. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan hasil panen yang tidak terduga. Penemuan dunia yang besar merupakan kekayaan yang menggemparkan dunia. Itu sudah cukup untuk memulai perang. Apalagi mereka hanyalah pion. Setelah beberapa saat, bala bantuan dari berbagai ras akan datang satu demi satu. Saat itu, mungkin sudah ada lebih dari seratus juta tentara. Itu akan menjadi perang sesungguhnya. Sungai darah akan mengalir. Sebenarnya mereka tidak perlu berbuat banyak. Mereka hanya perlu mengulur waktu. Ketika bala bantuan tiba, musuh-musuh ini akan dimusnahkan dalam sekejap. Hati dari perlombaan cahaya bintang, perlombaan bulan bercahaya, dan perlombaan matahari agung terasa berat. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar kacau kali ini. Mereka benar-benar meremehkan kekuatan ras manusia dan ras iblis. Mereka tidak menyangka bahwa setiap gerakan mereka berada di bawah pengawasan seseorang. Tidak mengherankan jika mereka tidak menemukan apapun di zona mistik. Mereka tidak mengekspos diri mereka sebelumnya karena manfaatnya tidak cukup besar. Namun, sekarang berbeda. Munculnya dunia yang besar sudah cukup untuk mengatasi semua kepura-puraan. Orang-orang dari ras Radian Moon dan ras Matahari Agung tidak lagi berminat untuk menghadapi ras cahaya bintang. Sebaliknya, mereka adalah rekan satu perahu. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh ahli ras manusia dan ras iblis. Menyerah. Su Chang berkata, Kamu tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, dunia besar ini milik zona mistik. Perlombaan di zona mistik tidak boleh menginjakan kaki di sini. Ini bukan wilayahmu. Dia ingin membujuk ketiga ras tersebut untuk menyerah dan menundukkan musuh tanpa perlawanan. Karena dia sangat waspada terhadap ahli yang telah menghancurkan formasi pembatasan yang dibuat oleh delapan alat suci tingkat rendah dengan satu serangan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyinggung orang ini, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Untuk menghindari kerugian besar dan mengulur waktu, dia tidak keberatan terus bernegosiasi dengan kelompok orang ini. Mencoba mengulur waktu. Xia Ping segera memahami pikiran Su Chang dan yang lainnya. Dia melihat sekeliling dengan gagak emas neraka dan menemukan bahwa tidak ada lagi musuh yang menyergap. Dia akhirnya mengambil keputusan. Karena tidak ada lagi musuh yang menyergap, dia akan mengurus kelompok orang ini dan sepenuhnya menduduki dunia ini. Jika tidak, ketika bala bantuan dari ras iblis dan ras manusia tiba, itu akan merepotkan. 2016 Namun, jika dia bertindak gegabuh, dia mungkin akan mengungkap identitasnya. Xia Ping tidak ingin identitasnya terungkap. Dia mengusap dagunya dan memutuskan untuk membiarkan orang lain mengambil penampilan Wu-Wudi untuk memperjuangkan sumber dunia. Jika Dumbo bertindak secara pribadi, dia yakin tidak akan menjadi masalah menghadapi sekelompok orang ini. Baiklah, aku akan meminta Tan Menglu berpura-pura menjadi Wu-Wudi. Biarkan dia mengambil penampilan Wu-Wudi, dan kita akan bekerja sama untuk menangkap sekelompok orang ini dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, pikiran Xia Ping bergerak. Seketika, perasaan ilahi memasuki ruang Mountain River Pearl. Energinya bergetar, dengan cepat membentuk klon energi yang pergi mencari Tan Menglu. Suara mendesing. Dalam sekejap, klon energinya turun ke sebuah lembah di ruang Mountain River Pearl. Disitulah Tan Menglu berada. Apa yang sedang terjadi? Saat dia mendekati lembah, Xia Ping melihat segunung sampah di dekatnya. Semuanya bertumpuk dengan sampah, sisa makanan, atau sampah rumah tangga. Terlihat sangat megah dan tingginya ratusan meter. Ada juga dua spesies primordial yang berperan sebagai pembantu rumah tangga, bekerja keras memindahkan sampah dan membersihkan tempat. Mereka rajin seperti lebah, rajin keluar masuk. Dia pernah melihat dua spesies primordial ini sebelumnya. Mereka adalah Faye dan Crow Demon Bird yang dia tangkap. Ia tak menyangka keduanya ditangkap oleh Tan Menglu sebagai pembersih. Dia mengabaikan mereka dan segera memasuki lembah. Di tengah lembah, ada dua tempat tidur besar, dan di sampingnya ada tumpukan makanan. Dua loli kecil dengan putus asa terbaring di tempat tidur. Mereka terhubung ke Universi Virtual Network dan masih berteriak. Teng, cepat pergi. Blokir bagian depan dan lindungi aku. Support, segera kendalikan asasin. Cepat kendalikan. Asasin datang untuk membunuhku. Penyembuh, kesehatanku abis. Sembuhkan aku. Mengapa kamu begitu lambat? Apakah kamu tahu cara bermain? Bergerak, bergerak cepat dan hindari skillnya. Haha, aku hampir hidup. Pukul aku, pukul aku. Aku berdiri di sini. Bunuh aku jika kamu berani. Sial, itu benar-benar datang. Cepat lari. Huh, sampah. Mereka semua sampah. Tak satu pun dari rekan satu timku yang berguna. Aku satu-satunya. Chong Xiaokian dan Tan Menglu membuat keributan besar, terlihat sangat bersemangat. Pada akhirnya, mereka berhasil melarikan diri dan menghela nafas dalam-dalam. Melihat adegan ini, mulut Xiaoping bergerak-gerak. Seolah-olah dia melihat dua gadis muda yang kecanduan game online, tidak mampu melepaskan diri. Memikirkan hal ini, dia tidak melupakan tujuan kunjungannya kali ini. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipi tembem mereka, membangunkan mereka, dan mengeluarkan mereka untuk sementara dari jaringan virtual. Siapa yang berani mengganggu permainan raja ini? Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan menipu raja? Chong Xiaokian terkejut saat bangun. Dia membelalakan matanya karena marah. Seseorang benar-benar berani menggangguku saat aku sedang bermain game. Bukankah dia takut aku akan mengirimnya ke penjara selama beberapa ribu tahun? Dia melebarkan matanya dan melihat Xiaoping menatapnya tanpa ekspresi. Bupati! Bupati! Chong Xiaokian benar-benar tercengang. Dia tidak mengira Xiaoping akan muncul saat ini, dan firasat buruk muncul di hatinya. Seolah-olah dia baru saja melihat Raja Iblis. Chong Xiaokian, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meninggalkan permainan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita akan melawan bos? Cepat dan berkumpul. Apa master juga ada di sini? Teriak Tan Menglu. Dia juga membuat keributan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Xiaoping dan langsung terpana. Apa maksudmu aku di sini juga? Aku tidak datang ke sini. Aku tidak tahu kalau kalian berdua begitu dekaden. Alih-alih belajar, kalian hanya tahu cara bermain game dan berbaring di tempat tidur sepanjang hari seperti mayat. Xiaoping patah hati, kedua loli itu sebenarnya telah menjadi otakku yang sudah mati. Dia menatap mereka dan berkata, Chong Xiaokian, di mana pekerjaan rumahmu? Apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Pekerjaan rumah. Saya tidak akan pernah mengerjakan pekerjaan rumah dalam hidup ini. Sebagai seorang raja, bagaimana saya bisa mengerjakan sesuatu seperti pekerjaan rumah? Chong Xiaokian berkata dengan percaya diri. Yang paling dia benci adalah lelaki tua yang memberikan pekerjaan rumahnya. Terlebih lagi, itu adalah tumpukan pekerjaan rumah yang sangat banyak. Bukankah dia mengganggu permainannya? Apa yang kamu maksud dengan bermain game sepanjang hari? Tahukah kamu betapa sulitnya bermain game? Anda benar-benar meremehkan permainan dan kehidupan. Cepat dan minta maaf kepada desainer game. Tan Menglu berkata dengan marah. Diam, jika kamu terus berbicara, aku akan memutus internet selama seminggu. Xiaoping melirik ke samping dan menggunakan kartu asnya. Dia tentu tahu cara apa yang paling efektif untuk mengatasi kedua pecandu internet ini. Iblis, apakah kamu iblis? Anda benar-benar ingin memutus internet kami selama seminggu. Bagaimana kamu bisa mengatakan dan melakukan hal yang keji seperti itu? Mendengar ini, Tan Menglu dan Chong Xiaokian yang awalnya arogan segera mengungkapkan ekspresi yang sangat ketakutan. Seolah-olah Xiaoping telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Mereka tidak dapat menerimanya meskipun internet terputus selama sehari. Jika benar-benar terputus selama seminggu, mereka mungkin akan menjadi gila. Perilaku seperti ini hanya bisa dilakukan oleh iblis legendaris dari neraka. Itu terlalu hina dan tidak tahu malu. Mereka tidak dapat membayangkan sehari tanpa internet. Tidak ada artinya sama sekali hidup di dunia ini. Pipi Chong Xiaokian menggembung karena marah. Benar saja, dia masih harus menggulingkan bupati ini dan menjadi master. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Dia akan mengontrolnya sepanjang hari dan memaksanya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tuan, saya tidak tahu mengapa Anda ada di sini, tetapi mengapa Anda memerlukan bantuan saya. Selama Anda memberitahu saya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tan Menglu segera melangkah maju dengan wajah penuh semangat. Dia mencubit leher dan kaki Lin Fan. Oh, kamu tahu kalau aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Xiaoping memasang ekspresi nyaman. Jarang sekali Tan Menglu begitu patuh. Saya tidak tahu, tetapi jika guru membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Untuk mencegah Xiaoping memutus internetnya, Tan Menglu melakukan yang terbaik untuk melayaninya, berharap untuk mengusir iblis ini sesegera mungkin. Kalau tidak, jika dia disingkirkan selama seminggu, dia mungkin akan berharap dia mati. Seperti ini, aku ingin kamu berpura-pura menjadi seseorang. Xiaoping langsung ke pokok permasalahan. Lagipula, dia tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Pertarungan di luar bisa terjadi kapan saja. Dia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Begitu, kamu ingin aku berpura-pura menjadi Wu-Wudi. Ini terlalu mudah. Serahkan semuanya padaku. Tan Menglu menepuk dadanya dengan percaya diri. Berpura-pura menjadi seseorang itu terlalu mudah. Selain itu, dia mahir dalam seni transformasi. Meskipun dia tidak dapat mencapai efek mengejutkan dari wishful wishmas, dia dapat mengubah aura, tubuh, dan bahkan jiwanya. Namun, mengubah tubuh dan penampilannya masih sangat mudah. Dumbo, nanti, kamu sendiri yang akan mengambil tindakan. Kirim semua musuh terbang dan rebut asal usul dunia. Xiaoping juga datang ke depan Gaia dan menginstruksikannya. Iya kakak. 2017 Pada saat ini, ras cahaya bintang, ras bulan bercahaya, dan ras matahari agung terpojok oleh ras manusia dan ras iblis. Mereka berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin menyerahkan dunia yang besar ini. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, namun mereka sangat enggan melakukannya. Mereka tidak mau menyerah, tetapi ras manusia dan ras iblis terlalu kuat. Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang, pihak lain tidak perlu melawan mereka sampai mati. Selama mereka bisa mengulur waktu, bala bantuan dalam jumlah besar akan datang. Saat itu, mereka seperti kura-kura di dalam toklis yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak lari sekarang, mereka tidak akan bisa melarikan diri ketika bala bantuan ras manusia dan ras iblis tiba. Mereka tidak akan mampu mengendalikan hidup mereka sendiri. Tentukan pilihanmu. Aku akan memberimu waktu satu menit untuk mempertimbangkannya. Menyerah atau melawan. Su Chang memberikan perintah terakhir, tidak memberi mereka terlalu banyak waktu untuk berpikir. Ledakan. Pada saat itu, dengan pemikiran dari Xia Ping, dia segera melepaskan Dumbo dan Tan Menglu. Riak spasial muncul di langit dan segera muncul di depan semua orang. Siapa ini? Su Chang dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada kekuatan lain yang sedang menyergap saat ini, dan mereka bahkan berani muncul di sini. Mereka semua mendonga dan langsung melihat sosok yang familiar. Itu adalah Wu Wu Di, yang telah berubah dari Tan Menglu. Wu Wu Di. Su Chang tidak bisa menahan tangisnya. Dia akan mengenali orang ini meskipun dia berubah menjadi abu. Dia adalah iblis super dari alam semesta lain. Dia melakukan segala macam hal yang jahat dan tidak bermoral. Ia bahkan berani membunuh orang-orang dari tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan. Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika iblis ganas muncul di tempat ini? Dia tidak tahu mengapa iblis ini ada di sini. Mungkinkah dia juga ingin bersaing dengan mereka untuk dunia yang besar ini? Wu Wu Di. Apakah dia iblis diada taraf yang tiba-tiba muncul di ras manusia baru-baru ini? Banyak raja iblis yang terkejut. Mereka semua adalah raja iblis dari alam semesta pusat, jadi tentu saja mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di alam semesta lain. Lagi pula, mereka terlalu jauh untuk merasakan apapun. Namun samar-samar mereka pernah mendengar nama Wu Wu Di. Dikatakan bahwa ketika peta penciptaan surga dibuka, iblis manusia ini membawa masalah besar bagi banyak raja iblis dan murid tanah suci ras manusia. Namun mereka tidak tahu banyak secara spesifik. Oh, kamu benar-benar mengenalku. Aku tidak menyangka aku menjadi begitu terkenal di alam semesta. Tan Menglu yang menyamar sebagai Wu Di meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa terbahak-bahak. Benar. Aku adalah Wu Wudi yang jahat dan suka menindas orang tua, orang muda, orang sakit, dan orang cacat. Aku kotor, hina, tak tahu malu, berkulit tebal. Aku bisa membuat anak berusia tiga tahun berhenti menangis. Aku bisa menerima wanita manapun, dan aku suka memutus internet. Kalian benar-benar tidak beruntung hari ini karena bertemu dengan penjahat keji sepertiku. Kalian pasti mengalami delapan kali nasib buruk seumur hidup. Sepertinya umurmu telah berakhir hari ini. Mendengar ini, mulut siaping bergerak-gerak. Mengapa dia merasa orang ini secara tidak langsung sedang memarahi belalang? Apakah dia mengambil kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya sekaligus? Wu Wudi, apa yang kamu coba lakukan di sini? Ekspresi sucang jelek saat dia menatap Wu Wudi. Dan kamu bertanya padaku apa yang kuinginkan. Tentu saja, aku ingin merebut esensi dunia. Tan Menglu meletakkan tangannya di pinggul. Esensi dunia ini adalah milikku. Kalian semua, enyahlah. Jika kalian terlambat, aku akan memakan kalian semua. Bahkan tidak akan ada sisa yang tersisa. Tubuhnya dipenuhi aura jahat milik Tauti. Ini adalah aura jahat mengerikan yang berasal dari sepuluh kemarahan primordial. Itu langsung menyebar hingga ratusan juta kilometer. Awalnya semua orang mengira anak ini adalah lelucon karena mereka belum pernah melihat manusia ini sebelumnya dan tidak tahu dari mana asalnya. Namun saat mereka merasakan aura jahat ini, bulu kuduk mereka semua berdiri dan tubuh mereka gemetar. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan sepuluh kemarahan primordial dan jatuh ke dunia liar. Kata-kata bisa dipalsukan, barang bisa dipalsukan, tapi aura ini tidak bisa dipalsukan. Orang di depan mereka ini adalah dewa yang benar-benar jahat, iblis tak tertandingi yang telah membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki aura seperti itu. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Wu Wudi, kamu juga manusia. Ini adalah dunia besar yang ditemukan oleh kami manusia. Jika kamu bersedia membantu kami, kamu dapat mendapat bagiannya. Su Chang memutar matanya, ingin mengikat Wu Wudi. Enyahlah. Tan Menglu berkata dengan nada meremehkan, tidak ada seorang pun yang bisa merebut apa yang aku minati. Hal favoritku adalah memakan semuanya untuk diriku sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa berbagi dunia ini denganku? Apakah kamu sudah mempertimbangkan nilai dirimu sendiri? Anda, Su Chang dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Mereka tidak menyangka Wu Wudi tidak akan memberi mereka muka dan masih ingin mengambil dunia ini untuk dirinya sendiri. Nafsu makannya tidak terbatas. Manusia bodoh, kamu mungkin tidak tahu keberadaan macam apa yang telah kamu sakiti. Kamu hanya satu orang, namun kamu berani menjadi begitu sombong. Dengan begitu banyak dari kami para raja iblis di sini, kami dapat mencabik-cabikmu dalam sekejap. Apakah kamu mengerti? Banyak raja iblis yang tidak menyukai Wu Wudi. Mereka merasa manusia ini terlalu sombong. Menghadapi begitu banyak musuh, dia masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan menyuruh mereka nyahlah. Apa dia benar-benar mengira itu terbuat dari kertas? Wuss! Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin raja iblis menyerang. Sosok mereka berkedip-kedip, dan kecepatan mereka sangat cepat. Seperti kilat, mereka membawa aura iblis yang menakutkan saat menyerang tan mengeluh. Mereka ingin mencabik-cabik manusia sombong ini dalam sekejap. Beraninya anak ini berbicara omong kosong di depan mereka. Idiot! Kamu orang tak berguna ingin menyerangku. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membunuhmu. Bodoh! Serang! Tan menglu sangat bersemangat. Senang rasanya menindas orang lain dengan kekuatan. Dumbo melirik tan menglu. Dia merasa orang ini bertindak terlalu jauh. Namun, ini adalah perintah kakaknya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Sosoknya bersinar, dan tinju merah jambunya keluar. Dong! Selusin Raja Iblis tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Dumbo menyerang. Mereka hanya tahu bahwa wajah mereka telah dipukul. Setelah itu, kepala mereka dipelintir dan diubah bentuknya. Darah mengalir keluar dari lubang mereka. Tubuh Raja Iblis yang kuat terbang seperti bola meriam, melebihi kecepatan suara seratus kali lipat. Bang! 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 Detik berikutnya, Raja Iblis ini dikirim terbang ribuan kilometer. Akhirnya, mereka menabrak pegunungan, menciptakan kawah yang mengejutkan. Kerikil beterbangan kemana-mana. Bahkan organ dalam Raja Iblis ini terluka parah. Mereka tidak bisa menahan batuk darah. Bagaimana ini mungkin? Semua Raja Iblis tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Wu-Wudi yang sombong tidak bergerak, tapi gadis kecil di sampingnya melakukannya. Namun, saat dia bergerak, lebih dari selusin Raja Iblis terlempar seperti ayam. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. 2018 Sial! Siapa gadis kecil ini? Kenapa dia begitu kuat? Apakah semua orang di sekitar Wu-Wudi adalah monster? Bahkan gadis kecil sembarangan pun sangat aneh. Tidak peduli siapa dia, selama dia belum mencapai Saint Realm, kita memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Benar, semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Banyak Raja Monster yang mengertakkan gigi. Lebih dari selusin Monster King dikirim terbang pada saat yang bersamaan. Ini memang mengejutkan, tapi mustahil bagi mereka untuk mundur. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, ribuan Raja Monster juga menyerang satu demi satu, menampilkan sihir garis darah mereka. Tiba-tiba, sihir ini terkondensasi menjadi formasi surga bumi, yang mencakup radius puluhan juta kilometer. Seperti bintang jatuh, mereka meruntuhkan dunia hingga rata dengan tanah. Kekuatan ini begitu kuat hingga seolah mampu menghancurkan segalanya menjadi bubuk. Menyerang. Cahaya dingin melintas di mata Su Chang, dan dia segera memerintahkan murid-murid tanah suci Taichu untuk menyerang. Dia tahu betapa menakutkannya Wu Wudi. Orang itu benar-benar monster, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Dapat dikatakan bahwa mereka harus membunuh Wu Wudi sekarang, atau mereka semua akan habis. Dalam sekejap, murid-murid tanah suci Taichu ini menyerang satu demi satu, mengambil harta sihir mereka, seperti pedang, tombak, labu, genderang, dan sebagainya. Ada berbagai macam harta ajaib. Tapi tanpa kecuali, mereka semua sangat kuat dan mengerikan. Harta karun ajaib dibombardir seperti ribuan bola meriam pada saat yang sama, menutupi seluruh area. Gila, mereka semua gila. Klan cahaya bintang, klan bulan bercahaya, dan klan matahari agung tidak menyerang. Mereka hanya tercengang. Klan monster dan klan manusia sudah menyerah untuk menyerang mereka dan berbalik menyerang manusia yang tiba-tiba muncul. Dengan kata lain, di mata pihak lain, manusia adalah ancaman yang lebih besar dibandingkan tiga klan besar. Sejujurnya, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka benar-benar meremehkan manusia. Saat ini, Little Dumbo menyerang lagi. Dia tanpa ekspresi dan hanya mengucapkan dua kata, bencana angin. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dia menghembuskan napas dengan lembut, dan tiba-tiba menimbulkan badai di langit. Seolah-olah dia telah menghembuskan badai spasial, meledakan conate astral wind. Angin menderu-deru seperti binatang buas. Uuuu gelombang-gelombang. Dengan tubuh Dumbo sebagai pusatnya, badai bawaan yang tak terbatas pun terjadi. Angin utara bertiup seperti nafas naga kiamat, dari jauh ke dekat, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Apa yang disebut bebatuan, tanah, pepohonan, dan bahkan gunung dan sungai semuanya hancur lebur. Tidak ada yang bisa menahan badai apokaliptik ini. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah 10 ribu raja iblis. Ketika kemampuan ilahi garis keturunan mereka mendekati badai kiamat, mereka langsung hancur. Seolah-olah tekanan angin saja sudah cukup untuk menghancurkan kemampuan ilahi ini menjadi bubuk. Tidak bagus, mundur, cepat mundur. Ekspresi semua raja monster berubah drastis. Mereka merasakan rambut mereka berdiri tegak seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Seolah-olah mereka baru saja mengalami bencana alam. Ini bukanlah kekuatan yang bisa ditahan oleh orang biasa. Tapi bagaimana mereka bisa menghindari badai bawaan ini? Dalam sekejap, mereka terhempas badai. Mereka seperti lilin yang tertiup angin, tidak mampu menahan sama sekali. Bang 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 Dalam sekejap mata, mereka terlempar seperti batu dan menghantam tanah ke segala arah, dengan paksa menghancurkan lubang besar dan membuat kerikil beterbangan ke segala arah. Api Dumbo melirik murid-murid tanah suci Taichu, menyipitkan mata ke arah mereka, dan mengucapkan sepatah kata lagi. Bang 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 Dalam sekejap, Gunung berapi super segera muncul dalam radius seribu mil, muncul dari permukaan tanah dan memuntahkan api yang dahsyat. Ini seperti api naga kiamat, membakar segalanya, mewarnai langit menjadi hitam dan asap tebal di mana-mana. Su Chang dan yang lainnya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tiba-tiba, mereka dikelilingi oleh api yang membubung ke langit. Seluruh tubuh mereka terpanggang, dan harta sihir mereka meleleh di bawah nyala api yang mengerikan. Api yang mengerikan bahkan menembus pori-pori mereka, menyebabkan kekuatan sihir dan jiwa di tubuh mereka mulai terbakar. Sial, kekuatan bencana api ini bisa membakar kekuatan sihir dan jiwa. Kita tidak bisa menahannya. Cepat mundur. Ekspresi Su Chang berubah drastis. Ia segera menyadari bahwa ini bukanlah nyala api biasa, melainkan api bencana, yang mengandung kekuatan bencana yang mengerikan. Dia terus mundur sambil berteriak keras. Tapi dia tidak perlu mengingatkan mereka. Murid-murid tanah suci Teichu semuanya adalah orang-orang pintar. Melihat situasinya tidak baik, mereka berlari lebih cepat dari siapapun dan segera mundur. Namun meski begitu, mereka masih sangat malu. Rambut mereka terbakar habis, dan semuanya botak. Beberapa orang yang tidak beruntung harta sihirnya terbakar, menderita kerugian besar. Mustahil, inilah kekuatan magis dari tiga bencana dan sembilan bencana. Ini adalah kekuatan magis garis keturunan unik dari raster kuat, Gaia. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Apakah kamu Gaia? Su Chang tiba-tiba terkejut. Dia memandang Little Dumbi dengan ngeri dan segera menyadari siapa dia. Tiga bencana dan sembilan bencana. Ini adalah kekuatan magis bencana yang unik dari ras Gaia. Ia bisa mengendalikan semua kekuatan bencana di dunia dan tidak bisa dihancurkan. Seringkali, ketika mereka sedang marah, bencana akan sering terjadi di dunia, menjadikannya hari kiamat. Seolah-olah Dao Surgawi sedang marah, menjungkir balikan dunia dan menghancurkan segalanya. Apa, ini Gaia? Banyak raja monster memandang Little Dumbi dengan ngeri. Tidak heran gadis kecil ini begitu kuat. Dia bisa mengalahkan puluhan ribu raja monster dengan lambayan tangannya dan mengendalikan kekuatan tiga bencana dan sembilan bencana. Ternyata itu adalah ras terkuat yang legendaris, Gaia. Rumor mengatakan bahwa Gaia dilahirkan untuk menjadi orang suci. Ketika mereka besar nanti, mereka akan menjadi orang suci. Mereka memiliki potensi tak terbatas dan merupakan salah satu ras terbaik di alam semesta. Semua ras takut pada ras Gaia. Namun, jumlah Gaia terlalu sedikit. Mereka sangat langka bahkan sosok perkasa di alam kesengsaraan Guntur mungkin tidak akan pernah melihatnya sekalipun setelah hidup selama puluhan ribu tahun. Ini adalah balapan yang legendaris. Beberapa orang mengatakan bahwa ini mungkin ras menakutkan yang keluar dari zona terlarang gelap. Namun, informasi tentang Gaia terlalu sedikit. Semua tokoh perkasa yang mengetahui Ras ini takut akan hal itu, seolah-olah ada hal yang tabu. Namun saat ini, mereka benar-benar melihat Gaia yang asli di tempat ini. Terlebih lagi, itu adalah Gaia yang belum dewasa. Ini sungguh sulit dipercaya. Wu Wudi, bagaimana kamu menemukan Gaia ini? Ekspresi Sucang berubah saat dia menatap Wu Wudi. Ini karena Gaia berada di samping Wu Wudi dan sepertinya adalah bawahan Wu Wudi. Fakta ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Wu Wudi ini sudah sangat sulit untuk dihadapi. Sekarang, dia bahkan menjadikan Gaia sebagai bawahannya. F. Cuk, bukankah ini keterlaluan? Ketika dia besar nanti, bukankah dia bukan tandingan orang suci sekalipun? Dia akan menjadi pelanggar hukum. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ancaman dari Wu Wudi. Seolah ada belati di punggungnya. Haha, rakyat jelata yang bodoh. Kalian yang tidak berguna bahkan tidak membutuhkan aku untuk melakukan apapun. Gaia saja sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Gaia, pergi dan makan semua yang tidak berguna ini. Tan mengelus senang dengan dirinya sendiri. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan menggunakan kekuatan Wu Wudi. 2019. Peluang. Mata siaping berbinar ketika dia melihat semua orang terintimidasi dan tidak berani bergerak. Dia maju sendirian. Haha, jadi itu Gaia yang terkenal. Aku sudah terlalu lama mencari lawan sepertimu. Aku ingin melihat kemampuan Gaia yang legendaris. Ayo kita bertarung. Suara mendesing. Dia melangkah maju dan tiba di depan Dumbo dalam sekejap di bawah tatapan semua orang. Pada saat yang sama, dia menggunakan akal sehatnya untuk meminta Dumbo mengirimnya terbang. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan pandangan semua orang tanpa ada yang menyadarinya. Dong. Mendengar itu, Dumbo langsung menyerang dan meninjur ringan siaping. Detik berikutnya, tubuh siaping terlempar ribuan kilometer jauhnya tanpa perlawanan. Dia menghilang dari pandangan semua orang seperti meteor, melewati ratusan gunung dan menghilang. Ini. Mulut Sucang dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka tidak dapat memahami apa yang dipikirkan oleh Starlight Rache. Tidakkah dia melihat begitu banyak Raja Iblis yang bukan tandingan gaya. Kini, dia masih berani maju sendirian. Hasilnya jelas sekali. Dia langsung dikirim terbang dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Apakah prajurit Starlight Rache ini idiot? Tidak bisakah dia membedakan kekuatan di antara mereka? Dia pasti sudah terlalu lama berada di zona mistik. Otaknya pasti mati rasa. Itu cukup mengesankan. Dia bahkan bilang kalau dia sudah terlalu lama mencari lawan. Aku tidak menyangka dia akan dikirim terbang dengan satu pukulan. Terlalu banyak orang idiot yang tidak bisa melihat kekuatannya sendiri. Dia pikir dia bisa melawan gaya. Lelucon yang luar biasa. Banyak Raja Iblis meremehkan Xiaoping yang dikirim terbang. Mereka merasa orang ini hanya sekedar lelucon. Dia benar-benar tidak mengetahui kekuatannya sendiri untuk berpikir dia bisa melawan gaya. Oh tidak, Broter Invincible dikirim terbang oleh gaya. Huh, kekuatan Broter Invincible memang lumayan. Aku bisa melihatnya, tapi dibandingkan dengan ras terkuat di alam semesta, gaya masih ada celah tertentu. Memang benar, tapi Broter Invincible seharusnya baik-baik saja. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia dikirim terbang, dia tidak boleh dipukuli sampai mati. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Banyak pejuang Starlight Rache tidak menyangka hal ini akan terjadi. Makhluk yang sangat ganas dan tak terkalahkan itu terlempar dengan satu pukulan dari gaya. Tapi setelah dipikir-pikir, pihak lain adalah ras gaya yang terkenal, jadi itu bisa dimengerti. Para pejuang dari ras Radiant Moon dan ras Matahari Agung bersuka cita atas kemalangannya. Siapa yang meminta bocah ini untuk pamer? Dia ingin bertarung, tapi sekarang dia dikirim terbang oleh gaya dalam sekejap, kehilangan muka. Gaya sangat membantu mereka melampiaskan amarahnya. Raja Iblis, ayo bergabung. Kamu telah melihat situasi saat ini. Pada saat ini, Su Chang mengirimkan transmisi suara kepada para pemimpin Raja Iblis. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan dikalahkan satu per satu. Jika itu terjadi, gaya akan merampas sumber alam dunia. Kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, dan kita tidak akan bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Titik, hanya dengan menggabungkan kekuatan kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk mendapatkan dunia yang besar dan mengulur waktu, dia memutuskan untuk bergabung dengan Raja Iblis ini. Meskipun klan manusia dan klan Iblis adalah ras yang bermusuhan, ketika dihadapkan dengan musuh yang lebih kuat, mereka akan mengesampingkan prasangka mereka dan bergabung untuk bertarung. Tidak masalah. Pemimpin Raja Iblis memikirkannya dan menyetujuinya. Dia bukan orang bodoh dan tentu saja tahu bahwa gaya lebih unggul. Jika mereka masih bertarung satu sama lain, itu pasti akan menguntungkan Wu-Wudi dan gaya. Belum terlambat untuk memperjuangkan dunia besar ini setelah mengusir gaya dan Wu-Wudi atau mengulur waktu. Ayo kita lakukan. Kita akan menyerang dari kedua sisi. Saya tidak percaya gaya benar-benar tak terkalahkan. Mata Sucang berbinar. Aura kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan kehampaan bergetar. Dia meraih dengan tangannya dan segera mengeluarkan harta ajaib. Itu adalah artefak suci tingkat medial, cermin harta karun sembilan naga. Cermin ini berwarna perunggu, seolah-olah terbuat dari perunggu. Sembilan kepala naga terukir di atasnya. Mereka hidup dan hidup, seolah-olah mereka adalah naga sungguhan yang hidup kembali. Faktanya, ini adalah artefak suci tingkat medial di mana sage manusia telah membunuh sembilan naga asli dan menuangkan darah naga dan jiwa naga mereka ke cermin. Akhirnya, benda itu dilebur menjadi artefak suci tingkat medial. Artefak suci tingkat medial ini juga ditemukan oleh Sucang di reruntuhan kekuatan besar kuno. Setelah digunakan, rasanya seperti sembilan naga asli menjadi hidup dan kekuatannya tidak terbatas. Namun, kekuatan artefak suci tingkat medial terlalu besar. Sangat sulit baginya untuk menggunakan artefak suci tingkat medial sendirian. Dia memperkirakan dia akan tersedot kering dalam beberapa tarikan napas. Namun, ada banyak murid dari tanah suci Teichu di sekitarnya yang dapat menggunakannya bersama untuk mengurangi tekanan. Dalam sekejap, banyak tuan manusia di sekitarnya menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalam artefak suci tingkat medial ini. Kekuatan sihir melonjak seperti laut. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, cermin perunggu itu bergetar dan berdengung. Sembilan kepala naga dicermin tampak hidup. Mereka membuka mata dan memancarkan kekuatan naga menakutkan yang mencakup radius ratusan juta kilometer. Membunuh. Su Chang berteriak dengan marah. Dia mengoperasikan kekuatan sihir di tubuhnya dan mengendalikan artefak suci tingkat medial ini untuk menyerang Dumbo. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan naga perunggu terbang keluar dari kedalaman dunia cermin dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Bahkan kehampaan tampak terdistorsi, dan gelombang riak spasial muncul di angkasa. Raungan naga yang memekakkan telinga datang dari jarak ratusan juta kilometer, mengoyak bumi dan menjungkir balikkan dunia. Lakukan. Cahaya dingin muncul di mata pemimpin Raja Monster. Dia berteriak dan segera mengeluarkan senjata ajaib dari tubuhnya. Itu juga merupakan artefak suci tingkat medial, spanduk delapan trigram angin yin. Spanduk delapan trigram angin yin ini berwarna hitam dan sepertinya berisi hantu yang padat. Itu sangat dalam seperti jurang, memancarkan di menki yang mengerikan. Ini adalah senjata ajaib mengerikan yang disempurnakan oleh orang suci klan monster dari alam rahasia di zona mistik. Dia mengumpulkan angin bumi jahat dan melebur bahan langka seperti delapan trigram, lima elemen, dan yin dan yang. Setelah spanduk delapan trigram angin yin ini dikibarkan, ia dapat segera memanggil angin bumi jahat, yang dapat merusak jiwa dan tulang. Bahkan senjata ajaib pun tidak dapat menahan angin ini dan akan terkorosi menjadi tumpukan residu dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa senjata ajaib ini sangat kejam. Itu bisa dianggap sebagai senjata ajaib dari jalur iblis, yang membunuh orang seperti lalat. Banyak Raja Monster juga yang bergerak. Mereka tersebar di berbagai tempat dan menuangkan kekuatan iblis mereka sendiri ke dalam spanduk delapan trigram angin yin, sepenuhnya mengaktifkan formasi internal artefak suci tingkat medial ini. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Spanduk delapan trigram angin yin berayun dengan lembut. Tiba-tiba, terdengar hembusan angin iblis dan suara siulan terdengar dari jarak ratusan juta kilometer. Tampaknya berkomunikasi dengan dimensi angin dan menyerapki bumi jahat. Lubang hitam padat muncul di kehampaan ke segala arah, dan masa aliran udara menyembur keluar dari ruang dimensi ini, berkumpul dan membentuk badai secara mengesankan. 2020 Apakah ini kekuatan klan teratas? Mereka bisa dengan mudah menggunakan dua senjata suci kelas menengah. Para pejuang dari perlombaan cahaya bintang, perlombaan matahari agung, dan perlombaan bulan bersinar semuanya merinding dan ketakutan. Jika dua senjata suci kelas menengah digunakan untuk melawan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Mereka memperhitungkan bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama sebelum mereka dengan cepat dimusnahkan oleh dua balapan tersebut. Tidak mengherankan jika kedua ras itu begitu sombong dan meremehkan mereka. Menghadapi kekuatan seperti itu, mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan dan tidak bisa berpartisipasi. Tiga bencana dan sembilan bencana. Dumbo masih tanpa ekspresi. Dia mengucapkan beberapa patah kata dan melambaikan tangan kecilnya. Ledakan. Tiba-tiba, dunia menjadi gelap seolah akhir dunia telah tiba. Langit terbelah dan ribuan retakan kosong muncul. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman retakan dan menyelimuti dunia. Bencana angin. Bencana banjir. Bencana kebakaran. Dalam sekejap, ketiga bencana tersebut terjadi secara bersamaan, mengandung kekuatan penghancur bumi yang mampu menghancurkan dunia. Badai menderu. Di udara, angin menderu-deru dan berubah menjadi ribuan puting beliung, berputar liar. Mereka mengandung kekuatan bencana yang mengerikan dan menyapu segalanya. Apapun yang menghalangi badai akan hancur. Setiap tornado menghasilkan bila angin yang tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam. Bahkan artefak pertahanan setingkat senjata roh tak tertandingi akan terpotong-potong dalam sekejap. Jika ada yang berani menghalangi badai, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Ini adalah kekuatan angin astral, seperti bila tajam pedangki dari pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Hujan turun deras. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, tapi ini bukanlah air biasa. Itu adalah air berat yuan pertama. Setiap tetes air adalah air istimewa di dunia, yang mengandung gravitasi yang mengerikan. Ketika setetes air jatuh ke tanah, rasanya seperti meteorit yang jatuh dengan kekuatan yang dahsyat. Jika seseorang berada di air berat yuan pertama, mereka tidak akan bisa mengapung sama sekali. Ketika hujan mencapai tingkat tertentu, dunia akan tenggelam sepenuhnya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Gunung berapi meletus. Satu demi satu, gunung berapi muncul dari permukaan tanah. Mereka sepertinya berkomunikasi dengan mantel dunia, menyerap makmata berujung dari kedalaman bumi. Api besar meletus dari gunung berapi. Ini bukanlah api biasa. Itu adalah api inti bumi, nyala api mengerikan yang datang dari kedalaman inti dunia dan dapat melelekan segalanya dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan api bencana, yang mengandung kekuatan bencana yang sangat besar. Bang 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 Puluhan ribu gunung berapi meletus, dan sejumlah besar lahar menyembur keluar, berubah menjadi sungai lahar yang meluluhlantahkan segala sesuatu dalam radius 10 juta kilometer ke permukaan tanah. Kekuatan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan dilepaskan sepenuhnya. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kekuatan ini berbenturan dengan cermin berharga sembilan naga dan spanduk delapan trigram angin yin. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Di udara, terjadi serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi. Kekosongan itu terkoyak, seolah-olah sebuah planet meledak. Bola Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, tanah runtuh, dan dunia terbalik. Bang Sembilan naga perunggu tidak mampu menahan gelombang kejut ini dan semuanya terlempar. Su Chang dan yang lainnya juga merasakan angin kencang yang terasa seperti tubuh mereka akan terkoyak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Hal yang sama juga terjadi pada Raja Iblis. Angin yin yang menyedihkan di duniawi dan badai terhubung saling meniadakan, seperti dua tim tentara elit yang saling bertarung dan mati bersama. Badai yang meletus di sekitarnya juga membuat kelompok Raja Iblis terbang. Pemimpin Raja Iblis itu hampir kehilangan cengkramannya pada spanduk delapan trigram angin yin di tangannya. Hal yang sama juga terjadi pada Dumbo kecil. Dia seimbang dengan dua kekuatan utama, tetapi fisiknya sangat kuat. Tabrakan ini saja tidak akan menyakitinya sama sekali. Ya Tuhan, gaya terlalu kuat. Dia benar-benar bisa menahan serangan gabungan dari ras manusia dan ras iblis. Sungguh monster. Dia masih di bawah umur. Ya Tuhan, betapa menakutkannya dia ketika dia dewasa. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Dia akan menjadi seorang sage ketika dia dewasa. F. Chuck, kita tidak bisa membandingkan. Kita tidak bisa membandingkan sama sekali. Dia akan menjadi seorang sage ketika dia dewasa. Mengapa jarak di antara kita begitu besar? Para prajurit dari Starlight Rache, Radiant Moon Rache, dan Glorious Sun Rache sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka akhirnya tahu apa artinya menjadi orang terkuat di bawah sage. Tidak ada keraguan bahwa gaya pantas mendapatkan gelar ini. Dia tidak memiliki harta apapun, tapi dia bisa menahan senjata suci itu sendirian. Dia hanyalah monster. Sial, apakah gaya benar-benar sekuat itu? Begitu banyak dari kita yang telah bergabung dan menggunakan 2 trigram angin Yin 8, namun kita masih tidak bisa menghancurkannya. Kami masih seimbang. Beberapa orang tidak percaya. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Gaya mungkin tidak muncul sekalipun dalam 1 miliar tahun. Mereka adalah sage yang terlahir secara alami. Untungnya, dia masih di bawah umur. Jika dia sudah dewasa, tidak ada satupun dari kita akan dapat melarikan diri. Kita akan mati hanya dengan satu nafas, kata Su Chang dengan suara yang dalam. Dia juga siap menghadapi hal seperti itu. Huff, betapapun kuatnya dia, dia hanyalah satu orang. Kita memiliki banyak iblis dan kekuatan magis yang kuat. Jika kita bertarung, dia pasti tidak akan bisa melemahkan kita. Ketika kekuatan magisnya habis, itu akan menjadi saat kematiannya. Mata pemimpin Raja Iblis berkedip, memperlihatkan secercah cahaya. Itu sudah menghitung semuanya. Sekarang mereka tidak dikalahkan, itu sebenarnya dianggap sebagai kemenangan bagi mereka. Selama mereka bisa menghentikan gaya mendapatkan asal dunia dalam waktu singkat, misi mereka akan dianggap selesai. Karena di lain hari, bala bantuan mereka akan tiba dengan cepat, dan bahkan para sage pun mungkin akan menemani mereka. Pada saat itu, jika gaya tidak melarikan diri, dia pasti akan ditangkap, dan tidak ada jalan keluar. Suara mendesing. Pada saat ini, Xia Ping, yang dikirim terbang oleh Little Dumbo, diam-diam kembali. Dia menggunakan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan auranya, sehingga tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya. Sudah waktunya. Secercah cahaya muncul di mata Xia Ping. Dia belum bergerak, bahkan ketika dia melihat Little Dumbo dikepung oleh dua kekuatan, karena dia percaya pada kekuatan Little Dumbo. Sekalipun dia tidak bisa menang, dia tidak akan mati. Dan sekarang, dia akhirnya menunggu kesempatan untuk bergerak. Mata manusia, iblis, ras cahaya bintang, ras bulan bersinar, ras matahari agung, dan ras lainnya semuanya terfokus pada Little Dumbo dan Tan Menglu. Siapa yang mengira ada musuh yang lebih mengerikan lagi yang sedang menyergap di sini? Saat ini, kewaspadaan iblis dan manusia telah turun ke level terendah. Jika mereka melancarkan serangan diam-diam sekarang, mereka yakin kelompok orang ini tidak akan memiliki pertahanan apapun. Solusi ilusi sejati, satu pikiran satu dunia. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, gelombang perasaan ilahi yang kuat segera menyembur keluar dari tubuh siaping, mencakup radius lebih dari 100 juta kilometer dalam sekejap. Itu sunyi, dan itu memberi makan segalanya secara diam-diam. Kekuatan perasaan ilahi ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada saat dia pertama kali memasuki Tanah Suci Taichu. Karena dia telah maju ke alam kesengsaraan guntur dan menerobos alam seni bela diri, kekuatan magis dan kesadaran ilahi miliknya telah meningkat pesat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan dengan sebelumnya.